Sekalipun PKB ini menjadi bagian dari koalisinya Ani tidak menyelesaikan persoalan di bawah Artinya tidak menggaransi itu Tidak ada menggaransi Jangan di edit ini Ini jangan di edit Jangan di edit ini penting Mbak Yeni itu gak mungkin deklarasi menunjukkan kedekatannya kepada hanya pada satu orang Semuanya akan didukung kecuali Tapi aminnya kita amin ikhlas ya Gak ada urusannya dengan Ani Tapi ingat loh Kata Pak Menteri Gusman Amin itu bid'ah Ketemu lagi di lanturan Ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan Sore Pak Adi Luar biasa Pak Menteri Hakim Sehat ya? Ya Setia ini sehat lah Aku lagi konformasi nih Dimana keberadaan Mas Yogi Ini ada Mas Adi disini Kenapa Mas Yogi gak ada disini? Ini makin siapa sih? Sentimen kayaknya Kabarnya ya Kabarnya tadinya sih sudah oke Tapi katanya ada telepon mendadak katanya Katanya disuruh datang ke kelurahan Sebentar Mas Yogi pake baju putih gak? Pake baju putih panjang terus lipat-lipat gitu loh Aduh Itu kena terjadi di kota-kota besar memang ya Ya Mas Yogi Ya semoga apa Dapat posisi yang bagus lah Amin Amin Insyaallah Susah lagi nih kalau kita bicara amin nih Agak susah ini langsung amin Tapi aminnya kita amin Ikhlas ya Gak ada urusannya dengan Anistad Tapi ingat loh Kata Pak Menteri Gusman Amin itu bid'ah Susah urusannya Itu Gusman loh bukan kata saya ya Gusman ya Gusman Sampai sekarang loh masih rame itu Iya ya Bid'ah ya Bid'ah Jadi sekarang kalau mau amin cukup dalam hati Oke Jangan dijaharkan gitu ya Jangan disuarakan Susah ini urusan Belum apa-apa aja udah Bid'ah Bid'ah gitu loh Emang sekompleks itu ya? Bagaimana sih? Ya Sebenarnya itu bukan yang menarik gitu loh Yang menarik adalah Yang mengomentari adalah Caimin apa Representasi NU Karena PKB Yang ngomentari juga Menteri Agama yang Representasi NU Dan PKB juga gitu loh Kalau kita membaca statementnya Gusman Menteri Agama ya Itu sebenarnya kalimat satir Tapi itu adalah khas NU Guyon gitu ya Bercanda Tapi candanya itu Bernuansa politik Ya tentu kalau bicara amin Saat ini Pasti duet antara Anies Baswedan Dan Muhaymin Bukan amin yang dimaksud Di kementerian agama itu kan Makanya ramai dan viral Dan sampai saat ini Menjadi perbincangan Nah yang kedua Kenapa ini menjadi ramai? Karena memang Gusman ini kan mewakili kubu yang berbeda Dengan Muhammad Iskandar Ini tidak bisa ditutup-tutupi Sama-sama NU Beda madhab Beda kongsi Dan beda friksi Itu tidak bisa dibantah Tapi Gusman itu terakhir Sebelum dia jadi menteri Dia jadi anggota DPR Dan itu dia berangkat dari PKB loh Oh iya Kalau itu tidak bisa dibantah Karena kalau kita membaca Struktur anatomi Kekuatan politik NU saat ini Menuju 2024 khususnya Ini kan terbelah dua nih Satu adalah NU yang Terkonsolidasi bagian dari Kekuatan politik PKB Ada Gus Muhaymin Dan kawan-kawannya disitu Yang kedua harus kita akui Di luar Gus Muhaymin Ini kan ada vaksinya Gus Dur Yang kebetulan saat ini Ketemu PBNU Kita tahu Gus Yahya ini adalah Orang dekatnya Gus Dur Loyalisnya Gus Dur Dan seterusnya dan seterusnya Termasuk Gus Menteri Gus Menadiknya Betul Gus Men Betul Dan disitu ada Mbak Yeni PKB yang dulu didirikan oleh Gus Dur Kalau PKB sekarang Bukan PKB Gus Dur Ini PKB Caimin Jadi beda Corak politiknya sudah berbeda Karakter politiknya sudah beda Apa yang diperjuangkan juga sudah berbeda Jadi gak bisa lagi menurut saya Memang masih tetap jualan sama Gus Dur Masih tetap Kalau haul Gus Dur memperingati Gambar Gus Dur juga dipasang di mana-mana Walaupun ada perintah dari Gus Dur Secara tertulis Di tanda tangan di depan notaris Melarang penggunaan Semua atribut tentang Gus Dur Oleh PKB Mohaimin Ada Makanya kalau kita lihat Tarikan nafas politik Para Gus Durian ini Belakangan ini Kan cukup agresif Mengkritik Mohaimin Yeni Kemudian Gus Men Termasuk Gus Yaya Mereka mengatakan Jangan sampai NU itu diperalat Untuk kepentingan politik tertentu Gus Men ini kan Apa Juga sempat Ngomong lumayan keras ya Di forum Misalnya Di sebuah forum terbuka Bahwa Jangan pilih Di Pilpres 2024 Konteksnya Jangan pilih Kandidat Yang punya rekam jejak Memecah belah umat Gimana itu Apa Kalau apa Kira-kira Sebenarnya itu Bolanya itu Diarahkan kemana Ya tentu Hanya Gus Men yang tahulah Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Menurut saya secara prinsip Kan garis politik Nahdlatul ulama itu ya Anggaplah Gus Men memang Melawan kelompok-kelompok Yang selama ini Dianggap intoleran Agak kanan Dan seterusnya Dan seterusnya Kalau kita melihat rekam jejaknya itu Tentu mengacu Kepada Pilkada Jakarta 2017 Oke Disitu ada aktornya kan Ada Anis Ada Ahok Dan ada Ahai Pemenangnya adalah Anis Baswedan Kalau diiris rata-rata Di antara sekian banyak Nama Capres Yang potensial maju ini Sepertinya yang dianggap Memecah belah itu adalah Pak Anis ya Karena Mengonsolidasi kekuatan politik Yang kanan Yang relatif Agak mengkafir-kafirkan Orang itu Dan kita tahu juga kan Basis Teman-teman Nahdilin Kan memang agak berjarak Dengan Anis Baswedan Pernyataan Jangan Memilih pemimpin Memecah belah itu Tentu tidak diarahkan Kepada Prabowo Tidak diarahkan juga Kepada Agak Jangan Pranowo Yang mungkin Menurut Gusman itu Tidak ada rekam jejaknya Dalam konteks itu Karena Yang lain Karena kalau kita membaca konteksnya Ini kan tidak terlepas dari Saat itu muncul deklarasi Antara Anis dan Mohaimin Istandar Dalam hitungan hari ya Dalam hitungan hari Sehari dua hari Kalau gak celiru Artinya Konteks politik ini Yang dibaca oleh publik Gusman itu Perlu menyampaikan kepada publik Speak up Tentang pentingnya Rekam jejak pemimpin Yang Har dilihat Siapa yang pernah Memecah belah Dan siapa yang tidak pernah Memecah belah Saya membacanya ke Anis dan ini Tapi mas tadi Kalau kita lihat Oke lah Mungkin itu tunjukkan kepada Capresnya Tapi kan itu kan terjadi Setelah sudah memilih Cawapres Cawapres yang kemudian Tadi satu nafas sebenarnya kan Kalau kita gak perlu melihat Dalamnya seperti apa Kita melihat ini luar Sama-sama lah PKB gitu kan Apalagi Terakhir Apalagi kan terakhir Sekjen Nasdem sendiri yang bilang Ini adalah suatu Perpaduan yang luar biasa Ini akan menetralisir Pokoknya Bahasanya Indah sekali lah Justru meniadakan Omongan-omongan Yang dikhawatirkan oleh Gusman tadi Ya Saya termasuk Yang sering Dikata-katain gitu Provokator Dibully Agen dan seterusnya Ketika beberapa waktu Ketika-ketain ya Iya Ketika beberapa waktu Yang lalu Misalnya saya mengatakan Dimana ada Anis Waswedan Disitu tak ada NU Karena secara madhab Secara kultur Ini berbeda Ini gak ketemu Tapi Kemudian kita lihat Beberapa minggu yang lalu Ini deklarasi gitu loh PKB Mohaimin Iskandar Nyatu dengan Anis Waswedan Oke Dalam konteks itu Saya ingin katakan Politik ini bukan soal Kompromi elit Mungkin pada level Elit-elit PKB Selesai Karena disitu ada kepentingan Supaya Mohaimin Iskandar Bisa maju di 2024 Supaya Namanya ada di kertas suara Supaya ada Gus Mohaimin di kertas Suara 2024 Dan masuk disitu ya Di TPS Seserhana itu saja Politik kita Karena kalau kita bicara Tentang kepentingan ideologi Bisa ditanya kepada siapapun Hasil riset Hasil survei Kemudian penelitian-penelitian Kualitatif Ditanya kepada siapapun Pemilih Anis ini Tidak pernah ketemu Dengan pemilih Dari kalangan Nahdlatul Ulama Ini Dua mazhab Yang menurut saya Agak sulit Untuk disatukan Coba bisa bayangkan Pemilih-pemilih Anis Ini kan rata-rata Misalnya nih Agak mempersoalkan Soal takziah Lahlilan Kekuburan Kunut Dan gak kunut Nahdliin Bagi itu Menjadi inherent Dari ibadahnya Ini yang saya bilang Bahwa Politik di kita Koalisi per hari ini Tidak berbasiskan Pada nilai Tidak di Apa namanya Diiriskan pada Satu kepentingan Politik ideologi itu Tapi lebih pragmatis Tapi pragmatis Yang penting bisa maju Ada tiket Selesai Oleh karena itu Kalau kita ngecek Rata-rata Sampai saat ini Di kalangan Nahdlin Itu bergemuruh Masih diskusinya kok Jangan hanya karena Untuk kepentingan Politik pragmatis Kepentingan Politik jaga pendek NU dibawa-bawa Yang selama ini Memang berhadapan-hadapan Dengan pendukungnya Nisban Suedan Artinya Jadi sekalipun PKB ini Menjadi bagian dari Kualisinya ini Tidak menyelesaikan Persoalan di bawah Artinya tidak menggaransi Tidak ada menggaransi Contoh Fakta-fakta Politik sebelumnya PKB itu Suara pilihnya Kan 9,6 2019 yang lalu Elektabilitas Mohaimin Iskandar 1-2% Itu artinya Ada sekitar 7% Dari pemilih PKB Tidak memilih Di kalangan Pemilih PKB saja Itu relatif Tidak memilih Mohaimin Iskandar Apalagi yang tidak Mengilih Yang kedua Kalau pemilih PKB saja Itu berjarak Dengan Mohaimin Iskandar Apalagi disuruh Memilih Anies Baswedan Ini rumit Makin ada resistensi Makin ada resistensi Yang ketiga Yang ingin saya katakan Semua orang Yang sering Ngebully-ngebully Dan cacimaki itu Coba sekali-kali Baca survei Baik yang kuantitatif Ataupun yang kualitatif Atau hasil penelitian orang Kalau males Melakukan penelitian sendiri Orang yang merasa Dirinya NU Kalau bicara tentang Pilpres Itu pilihan politiknya Bukan Anies Bukan Mohaimin Pertama itu adalah Ganjar Pranowo Di bawahnya itu Prabowo Subianto Dan Anies Baswedan Itu kecil suaranya Bahkan survei Litbang Kompas Juga ada disitu Survei yang kita lakukan Di bulan Juli dan Agustus Mengkonfirmasi itu Kan banyak orang kan Maki-maki Gak karukorawan Buli-bulian Gak karukorawan Ah ini surveinya Oke Coba anda lakukan riset Kamu tanyakan kepada orang Yang merasa Dekat dengan NU Merasa bagian dari NU Tanya pilihan politisnya Boleh berdiskusi dengan kita Saya kan peneliti Saya kan dosen Saya gak mungkin kabur Boleh kita open table Tunjukkan data-datanya Tunjukkan metodologinya Soal Bagaimana arah Dokumen politik NU itu Itu yang saya sebutkan Kalau kita membaca Angka-angka survei Semua survei yang credible Semua survei yang dirilis Berarti Mas Hasto Abis baca survei nih Kan kemarin kan Ngasih kode-kode lagi Itu di NU ya Itu di NU Tapi ingat Bang Satu lagi Biar teman-teman PKB Gak marah Banyak orang NU Memang Kalau bicara tentang partai Pilihnya PKB Nah itu Gak bisa dibanggar Tapi kalau pilpres Salahin Kalau pilpres Oleh karena itu Gus Muahimin Tugas terbesarnya adalah Meyakinkan Pemilih PKB Itu otomatik Memilih Muahimin Ada waktu Sekitar 7 bulan Meyakinkan Pemilih NU Untuk memilih Gus Muahimin Ini gak gampang Dulu PKB Dapat 9,6% Di tengah Tidak ada konflik Dengan PBNU Dulu orang Melihat PKB Itu otomatis PBMU Dimana ada PBNU Disitulah PKB Karena Kita tahu bahwa Kiai Kiai Syaid itu Adalah satu madhab Satu tarikan politik Sama dengan Muahimin Iskandar Jadi tidak ada Hal-hal yang kemudian Membuat PKB itu Berjarak Dengan PBNU Tapi kalau saat ini Ketika PBNU-nya Ketua umumnya itu Beda madhab Gus Durian Kan Kita dengar Ketika jadi ketua Umum Gus Yahya mengatakan Tak boleh ada orang Partai politik yang Jualan NU Untuk kepentingan Politik elektoral Orang NU Tidak harus Pada satu partai Tapi di semua partai NU itu harus bisa Berdespora Dan tidak bisa Diklaim hanya Untuk kepentingan partai Ini kan secara Tidak langsung Merugikan PKB Padahal kita juga Tahu bahwa PKB itu Adalah anak kandung Yang dilahirkan Dari rahimnya Nah Datul Ulama Tapi karena Kepemimpinan PBNU Sekarang beda Dengan Muahimin Tentu ujiannya banyak Apa betul nanti Elektabilitas PKB itu Sekuat sekarang 9,6% Di tengah konflik Dengan PBNU Kemudian ya tugasnya lagi Pemilih PKB Pemilih PBNU Apakah NU maksud saya Apakah bisa Otomatik memilih Muahimin Iskandar Anis Tentu Apalagi disitu ada Anis Apalagi disitu ada Anis Yang menurut saya Secara kultural Secara firko Secara tradisi Memang agak berbeda Sama aku juga Nanti di google Dan seterusnya Dan seterusnya Oke Makanya sekarang bang Perdebatan soal Dukungan PKB Kepada Muahimin Iskandar Itu gak selesai Bergemuruh Di elite mungkin selesai Gak ada masalah Tapi di level Geras Di level bawah Saya kira Perdebatannya Stukup kerasi Memang menjadi Dan mungkin tidak hanya Di level bawah Saya kira ya Tapi juga mungkin Di level Para kiai-kiai kampung Yang selama ini Head to headnya Sama kelompok-kelompok Kanan wahabi Misalnya Masih juga Butuh dikasih penjelasan Lebih Panjang Oke Tapi itu konteksnya Dalam konteks pemilihan Mas Hadi Tapi bagaimana Kalau konteksnya Pemilihnya Anis Misalnya Yang tadi Misalnya Mas Hadi bilang Pemilihnya Anis Cenderung Menolak kunut Misalnya Menolak Tahlil Menolak Tazia Apakah Mereka juga Tetap memilih Pertahan Misalnya Memilih Anis Ketika ada Mohimin disitu Misalnya Atau misalnya Jadi malah Mereka akan bergeser Kembali lagi Kepada Prabowo Nah Tentu perlu Ada penelitian Bang ya Saya tidak Mau mensimplifikasi Bahwa Ini akan terjadi Gemuruh di internal Tapi kalau Kita melihat Yang tampak Di permukaan itu PKS Saya lihat Sampai saat ini Itu kan Suasana hatinya Agak galau akut Kalau gamang Itu terlampau halus Ini galau akut Kenapa galau akut Satu sisi PKS ini Tidak bisa lepas Dari Anis Baswedan Karena Anis ini Dalam banyak hal Memberikan faedah Dan insentif Prolektoral Ke PKS Tapi pada saat yang bersamaan PKS tidak nyaman Bukan karena Mohaimin jadi wakil Ini menyatukan Dua kolam yang berbeda Dua Mazhab yang berbeda Bukan perkara gampang Makanya PKS itu Sampai saat ini Sebenarnya Memberikan dukungan Politik kepada Anis Dengan catatan Belum tentu PKB dan Belum tentu Mohaimin Makanya mereka ini Nunggu Rapat dan Sidang majelis suruh Soal keputusan Politik mereka Seperti apa Padahal Kalau kita tahu PKS ini kan Selalu menyatakan Samikna watokna Tegak lurus Ya taat secara Robotik kepada Anis Karena yang memberikan Insentif Prolektoral Selama ini Kepada PKS Salah satunya Anis Baswedan Tapi kan Gak nyamannya PKS itu Ketika ada PKB dan ada Mohaimin Iskandar Kan kepentingannya adalah Kalau PKS ingin maju Tentu berharap dong PKB ini gak maju Inilah yang saya kira Kompetisi di internal Antara partai-partai Islam Ini terjadi Di dalamnya Kalau PKS dengan PAN Mungkin tidak akan Terjadi friksi Karena basis Konsepumennya sama Muslim Perkotaan Tapi kalau dengan PKB Beda ceritanya Pak Perang-perangan Antara kunut Tengah kunut Perang-perangan Antara ziarah kubur Dan gak ziarah kubur Bitnah Iya Bitnah gak bitnah Kan dari dulu Basis-basis NU khususnya Setahu saya Itu perang terbuka Bahkan sampai hari ini Ketika di kafir-kafirkan Dibitnah TBC TBC itu Tapi bukan keberkolusi Selain penyakitnya ya Iya Coba-coba sebutin TBC itu Apa? Apa? Apa Gus? Ini Mas Adedus Ada bitnah lah Ada hurapat lah Dan gitu Dan seterusnya Dan taklit Dan semacamnya Yang ingin saya katakan Ini adalah Soal ego sektoral Antara PKS dengan PKB Itu tidak bisa diredam Begitu saja Bang Ada problem ideologis Yang harus diselesaikan Di sana Itu juga Jangan-jangan Yang membuat PKS gak ikut Hadir di deklarasi Oh iya dong Makanya saya bilang Itu galau aku Jadi hati dan pikirannya Itu terbelah PKS Hatinya Kak Anies Tapi pikirannya Gak ke PKB Dan Mohamin Itu yang terjadi Dua momen penting loh PKS itu gak hadir Deklarasi di Surabaya Tidak hadir Pertemuan Nasdem Dengan PKB Gak ketemu Bagaimana mungkin PKS ini menyatakan diri Menjadi bagian dari Koalisi perubahan Tapi event penting Gak hadir Pak Kan gak perlu ahli Untuk menjelaskan ini semua Anak SD aja tau Bagaimana perasaan PKS yang sesungguhnya Bergemuruh Tentu kan ada faktor Variable Mohamin Iskandar Dari PKB Tapi hebat ini Kalau kemudian Mohamin Iskandar Anies Baswedan Kalau mampu Mengorkestrasi Kekuatan politik Yang selama ini Berhadapan-hadapan Kalau mau jujur Sebenarnya Ini adalah Duet yang saling melengkapi Anggaplah misalnya PKB Mohamin Iskandar Itu diharapkan mampu Saya harus menyebut Diharapkan mampu ya Bukan pasti mampu Bisa mengorkestrasi Kekuatan politik Nahdilin Muslim tradisional Muslim perkotaan Sementara PKS Ini diakini Mampu mengorkestrasi Kekuatan Politik Islam perkotaan Ini kan paduan Yang cukup luar biasa Artinya apa Orang yang selama ini Kunut tidak kunut Perdebatannya Jadi nyatu Orang yang selama ini Perdebatan pakai sarung Dan celana cingkrang Jadi satu Kalau itu yang terjadi Mantap betul ini Pak Kan itu yang terjadi Kalau bisa Ada keinginan gak Sebenarnya untuk itu Kalau Ya kan baru mulai Diadakan penjajakan PKB datang ke kantor PKS Anies datang ke PKS Tentu ingin melunakan Suasana politiknya PKS Biar gak galau Terus-menerus Kirain sengaja pamer Bukan kalau baru Dengan pasangan Lagi atas Wah itu kan tradisi Ini aku tahu Ini aku tahu Coba terus Atau tiba-tiba Misalnya Di kantor-kantor PKS Ya karena ini bagian dari Koalisi Ya kalau subuh Kunut bareng Misalnya Wah itu kan menarik Banget Siapa tahu Afirmasi politik itu Juga bisa menjadi Bagian dari afirmasi Kepentingan ibadah Wallahualambe Soap dalam konteks itu Tapi kalau ini bisa Menyatukan dua Kutub Madhab yang berbeda Dalam satu tarikan napas Politik yang sama Tentu ini cukup Menjanjikan Oke Tapi di luar itulah Soal apa Suara Eno Apakah tetap kecaiman Atau enggak Bagaimana Soal apa Posisi PKS Tapi kan setidaknya Koalisi PKB Nasdem Dan mungkin Nanti PKS ini kan Sudah punya pasangan nih Caper-caper Misalnya Itu kan Satu poin lah Buat mereka itu Sementara dua yang lain Ini kan belum nih Mas Yadi Bagaimana Mas Yadi melihatin Ya Kalau kita membaca Secara umum Politik kita ini kan Politik kelas minus ya Selama tidak ada Perubahan apapun yang Disampaikan oleh KPU Yang ingin memajukan Oh kirain perubahan Dari Palura Palura sudah lama Kalau ini dimajukan Pendaptaran jadi Tanggal 10 Ya Sampai 16 Oktober Tentu Prabu Subianto Ataupun Ganjar Harus berpikir cepat Untuk mencari Siapa pendampingnya Karena enggak Lebih dari sebulan kan Karena waktunya ini Tidak bisa Kan sebenarnya Kalau kita hitung Rata-rata Publik kan sudah bisa Menebak sebenarnya Soal siapa yang Dinilai potensial Mendampingi Ganjar Dan Prabu Satu pada level Prabu itu kan Sudah mengerucut Pada dua nama Kalau enggak Erik Thohir Ya Erlangga Oh bukan Gibran Gibran itu Nunggu hilal politik dulu Kalau Mahkamah Konstitusi Memutuskan Soal 35 tahun Boleh nyalon Ada variable yang ketiga Kalau ada Gibran di situ Ya saya kira Erik dan Erlangga Wassalam Jadi harus mengubur Sedalam-dalamnya Mimpi untuk bisa Berdampingan dengan Prabu Subianto Itu saja kan pilihannya Ini kenapa Tarik ulur Karena belum ada Keputusan Mahkamah Konstitusi Soal ambang batas yang Kemudian sedang digugat Makanya tarik ulur Tarik ulur Itu yang saya sebut Ada ruang-ruang gelap Yang seakan-akan Tidak bisa ditebak Oleh siapapun Makanya lama Memutuskan ini semua Itu pada level Prabu Subianto Sementara pada level Ganjar Sebenarnya agak sedikit mudah Menebaknya sekarang Karena sudah mengerucut Pada dua nama Ada Mahfud MD Dan ada Ketuan Kamil Tapi ingat loh Politik di PDIP itu Tidak boleh agresif Sekalipun ada angin surga Kemungkinan akan menjadi Pendampingnya Ganjar Tapi jangan terlampau show off Di publik Jangan kasih kode Kalau kasih kode breaking news Jangan ada Kasih breaking news Jadi politiknya Kalau ingin menjadi Bagian dari Ganjar Itu harus tawadu Kalem Cool Tapi tawadunya itu Tawadu nunggu sampai Last minute gak jadi Tapi kan sakit hati juga Kalau begitu Kalau udah ngoprol Udah Kelap-kelap Breaking news Sekala macam Yang sudah kukur baju Aja gak jadi Jadi Politik Di internal PDIP Itu adalah politik Yang kalem gitu Jadi kalau hanya Sebatas diajak ngoprol Jangan langsung bikin pamplet Dan pengumuman pakai spanduk Itu Apalah judulnya Jadi politiknya itu Politik tawadu Dan kona Itu apa adanya dulu Diam Cool Sampai resmi diumumkan Nah baru dia Tapi kalau tiba-tiba Baru dia ngobrol Gitu ya Kemudian speak up di publik Ada kode-kode keras Misalnya Itu agak rumit Karena yang terjadi Bisa sebaliknya Sebeludur ya Iya Nah Pada level Anies sama Mohaimin Oke ini seakan-akan Pasangan yang fix ya Orang Kok cuma seakan-akan Ya kan kita tidak pernah tahu Sebelum Belum sampai Sebelum ada Janur Kuning Yang melengkung Setelah panjang itu juga Akan terjadi Lu PKB sama Gerindra Kurang gimana Ada fakta integritas Sudah 12 bulan Lebih ya Setahunan Setahun 16 hari Yang sahih itu Sudah banyak pantun Sudah banyak puji-puji Ada fakta integritas Satu sampai Ketemu bolak-balik Enggak taunya PKB Terjebak cinta satu malam Kan dengan Dengan Anies Tiga hari Kita melihatnya Cuma satu malam Kemudian tiba-tiba Deklarasi Bahkan orang kan melihat Karena Mohaimin Maju Sekarang-ken NU solid Yang ingin saya katakan adalah Kita punya Korespondensi historis Yang tak boleh kita Abaikan 2004 Ada tokoh Dari kalangan NU Dan itu tokoh Sentral dan kunci Sebagai copres Kiai Hasimuzadi Itu jadi wakilnya Megawati Soekanupun Kalah sama SBY dan JK saat itu Dan kita tahu Di putaran pertama juga 2004 itu Ada Wiranto berpasangan Dengan Gusola Itu juga kalah Di putaran pertama Dengan SBY dan Pak JK Ini fakta politik Yang ingin saya katakan bahwa Sekalipun ada Cowapres dari kalangan NU Anggaplah Mohaimin Iskandaris itu Tidak otomatik Bisa menggaransi Suara NU Akan lari ke sana Apalagi kalau Apalagi di NU Ada di semua koalisi Betul Apalagi PBNU mengatakan sekarang Bahwa Pemilih NU Kalangan Nahdelin Tidak wajib hukumnya Berada di satu kolam Berada di satu partai Tapi berdiaspora Di semua calon Di semua partai Dan terus Itu artinya bahwa Bahwa memeres tuh Ya sudah Kita pukul rata aja Kalau gitu Mendingan sebar Apa perwakilan Bukan menurut gue Benar gak sih Itu semacam NGC kode aja Gitu loh Bahwa NU ini Milik publik Milik umat Dan tidak bisa diklaim Salah satu partai Iya Kalau dulu misalnya Kita melihat Pengurus-pengurus PBNU ya Bahkan struktur di bawahnya Itu banyak teman-teman PKB Sampai tingkat ranting Tingkat jawang Saat ini bisa dicek Jangan-jangan tidak ada Orang PKB Yang jadi pengurus PBNU Dan struktur di bawahnya Jangan-jangan Saya gak tau Karena saya kan NU hanya keturunan Lahir NU sampai sekarang Meskipun kadang Gak diakui ke NUannya Biasanya kan musim pemilu Begini banyak orang Yang merasa paling NU Dan yang lain tidak NU Ini ngomongin siapa sih? Ngomongin saya Ngomongin saya Ngomongin saya Kalau soal-soal Saya kira begitu Konfigurasinya ya Jadi Sandi gak dihitung Di koalisi BDI Dan Ganjar ini Kalau dibandingkan dengan Dua nama besar ini Relatifnya kebutuhan terhadap Sandi Itu di bawah Di bawah dalam arti Tidak terlampau mendesak Untuk menambal Elektabilitas Dan kekurangan politik Yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo Kenapa Rituan Kamil ini Muncul secara Signifikan ya Karena Salah satu Kelemahan Dari Ganjar Pranowo Adalah suara di Jawa Barat Yang tidak terlampau Mengental ya Dibandingkan Catim Dijabar 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 itu misalnya Ganjar ini kan relatif Tidak terlampau kuat Jika dihadap-hadapkan Dengan Prabowo Dan Anis Asumsinya Kalau ada Rituan Kamil Di situ Tentu menjadi jawaban Bukan hanya Mengimbangi Suara Ganjar Dan Anis Ada harapan Di situ Rituan Kamil Akan menang Secara telak Dan signifikan Karena kalau kita lihat Survei di Jawa Barat Tingkat kepuasan publik Kepada Rituan Kamil Ini kan mencapai 95% Tingkat kesukaan Bahkan elektabilitas Rituan Kamil Itu kan muncul Oleh karena itu Kalau Rituan Kamil Yang dipilih Sebagai pendampingnya Ganjar Ini kan Ada asumsi Ada keyakinan Bahwa Rituan Kamil Akan memenangkan Di Jawa Barat Kalau itu yang terjadi Maka Duit antara Ganjar Pranowo Dan Rituan Kamil Akan menjadi duit Sebagai penguasa Jawa Karena Ganjar ini kan Kuat di Jawa Timur Dan kuat di Jawa Tengah Ini yang kemudian Harus dilihat Secara rata-rata Kenapa Rituan Kamil itu muncul Tapi kan orang bicara Tapi kan Rituan Kamil Golkar Sorry Harus kita lihat juga Fakta politiknya Di Golkar Ada dua pemilu Dimana keputusan partainya Berbeda dengan Elitnya yang nyeberang Ketempat yang lain 2004 Golkar hasil konvensinya Mengusung Wiranto Berpasangan dengan Gesola Tapi pada saat yang bersamaan Kita lihat Pak JK Berpasangan dengan SBY Dan JK gak dipecat 2014 juga begitu Golkar secara deklaratif Menyatakan dukungannya Kepada Prabu SBYANTO Tapi Pak JK Maju dengan Jokowi Dan menang Sangat mungkin Kalau memang Rituan Kamil Masuk dalam nominasi Yang diinginkan oleh PDIP Menjadi pendampingnya Ganjar Rituan Kamil Akan tetap Menjadi Kadar partai Golkar Dan tidak dipecat Dan pada setting bersamaan Kalau Elangga Hartarto Misalnya tidak dipilih Sebagai pendampingnya Prabu Bukan tidak mungkin Golkar ini migrasi Bedol desa Dan lebih bergabung Kepada Rituan Kamil Sebagai afiliasi politisnya Jangan-jangan Kan begitu Itu yang kemudian Menurut saya Kalau bicara Rituan Kamil Apakah Golkar Tidak Golkar Bagi saya sudah Melampaui itu semua Cuman kan problemnya Seakan-akan Pak Rituan Kamil ini Agak sedikit offside Ngasih kode-kode Breaking news Atau apapun Gitu ya Jangan-jangan Ini yang tidak disukai Oleh teman-teman PDIP Di PDIP itu Silent Cool Sampai In the end of the day Definitive Deklarasi Bolehlah bikin pengumuman Bikin breaking news Dan seterusnya Jadi gitu nih Jangan-jangan Jangan buru-buru Jangan Kalau Pak Mahfud Ini bagi saya terhana Kenapa Mahfud Ya Udah lah Kalau Pak Mahfud ini kan dari Berbagai penjuru mata angin Masuk ini barang Ini barang bagus Kalau rawat durah Belahin Mahfud Bias ini Bias ini Bias ini Pak RK juga barang bagus Mahfud juga barang bagus Dari berbagai penjuru mata angin Gak apa-apa Kalau cuma mau menyebut Pak Mahfud aja Gak apa-apa Kalau gak perlu bawa-bawa PNT segala Gak kita edit juga Iya Gak Gak apa-apa Jangan edit ini Jangan edit Jangan edit Ini penting Rituan Kamil barang bagus Mahfud MD barang bagus Kenapa Mahfud MD Itu tadi kapasitas Kompetensi Pengalamannya luar biasa Ekskutif Yudikatif Legislatif Udah lah Tak punya celah profesor pula Ahli hukum Macam-macam ceritanya Kalau Pak Mahfud yang dipilih oleh Ganjar Peranowo dan PDP Satu yang menurut saya kelebihannya Mampu mengorkestrasi Kekuatan politik di Jawa Timur Dan NU Karena Mahfud ini kan Satu tarikan nafas politik Dengan Gus Yahya Yeni dan Gusman Ini sama-sama Gus Durian Tapi Mbak Yeni Terakhir kan lebih sering Akrab sama Prabowo Ya sebelumnya juga Ketemu sama Ganjar Mbak Yeni tuh gak mungkin Deklarasi Menunjukkan kedekatannya Kepada Hanya pada satu orang Semuanya akan didukung Kecuali Mau ini skandar Mas Hadi Jangan lupa juga Gitu loh Kabarnya KNUannya Mahfud ini kan Dipertanyakan juga Gitu loh Dan Kabarnya Salah satu yang Menolak Mahfud Parang sama Jokowi Di 2019 Itu adalah partai-partai Yang Basisnya adalah NU Maksudnya P3 sama PKB Ya itu misalnya Ya kan tergantung PBNU nya Pak PBNU nya saat itu kan Memang tidak telah Berpihak kepada Mahfud MD Kalau saat ini PBNU nya kan Sohib kawan Sama-sama Gus Durian Bukan tidak mungkin KNUan Dari Mahfud MD Ini dipulihkan Siapa yang kemudian Meragukan KNUan Dari Mahfud MD Udah mulai Udah mulai Bila akhirnya Bukan masalah Mahfud Bidah daku Saya ingin Saya ingin Hanya ingin Katakan bahwa Apa namanya Ini kan Kalau menjelang pemilu Kan soal Siapa NU Nggak NU Jadi politis Bukan soal kultural Saya aja NU Dari lahir Kunutan Tahlila dianggap Tahlila dianggap KNU Maksud saya adalah Kan PBNU sekarang Itu kan Masa politiknya sama Dengan Dengan Mahfud Nah sekarang Justru Mohaimin Yang merasa KNUannya diragukan Coba cek Statementnya Mohaimin Iskandar itu Saya ini kurang NU Gimana Sejak lahir Darahnya darah NU Ini kan soal politik aja Karena PBNU nya berjarak Dengan Mohaimin Iskandar Sejak jepur Sudah tahlilan Betul Ini seakan-akan Dalam tanda kutip Ada karma politik Gitu loh Pak Soal NU dan Nggak NU Dulu Mahfud MD disebut Kurang KNUannya Sekarang seakan-akan Mohaimin dianggap Kurang KNUannya Gara-gara persoalan politik Gara-gara PBNU nya Nggak sama dengan Mohaimin Iskandar Dengan PKB Iya Dengan PKB nya Artinya apa Soal NU Nggak NU Ini kan soal bisa dipulihkan Ataupun tidak Tapi kan gini Masa dia ada yang Dalam politik ini kan Tidak bisa Dilepaskan dari Hitung-hitungan politik ya Siapa dapat apa Misalnya Kalkulasi politik Nah Kalau Dengan Cak Imin Dia punya partai Dia pasti punya Juga punya Sejaring Apa Fundraising Misalnya Dia punya basis Masa yang real Misalnya Nah kalau dalam kontek Mahfud Dia partai Nggak punya Menurutku Bohir juga Nggak Gitu ya Sementara Iya kan Kalau masuk Milper Itu kan Itu yang dibutuhkan Memang 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 Ya Ma'ruf Amin juga Nggak punya partai Nggak punya bohir Menang Ya tapi kan Jokowi Kalau Jokowi itu kan Katanya kan dulu Kayak FB sama Budiyono Dia pasakan sama gelas Saja menang Karena kan gitu Itu mungkin Salah satu kelemahan Dari Mahfud Nggak punya partai Ya ini Cawapres du'afa Kira-kira Itu bahasa abang kan Saya nggak bilang itu loh ya Kenapa? Saya nggak bilang itu loh ya Saya nggak bilang du'afa Bohir Kalau nggak punya bohir Berarti du'afa Nggak masalah Itu memang faktual Nggak bisa dibantah Yang ngomong du'afa Adil loh Puas saya lah Mahfud Bisa diri Lu'afa politik ya Maksud saya Maksud saya adalah Pasti PDP Punya kalkulasi ya Kalau sudah menjadikan Mahfud sebagai Salah satu cowok pres Potentialnya ganjar Kalau soal logistik Di jaring Mungkin sudah bisa digaransi Tanpa partai apapun Karena pil pres itu Bang Bukan pilih partai Tapi pilih orang Figur Itu Pilih figur Kan kalau kuat-kuatan Seberapa banyak dukungan partai Yang mestinya jadi presiden Sejak 2014 Prabowo Prabowo itu kan dukungan partainya Jauh lebih banyak Ketimbang Jokowi Kalau pil pres itu Kuat-kuatan Seberapa banyak dukungan partainya Yang mestinya yang jadi presiden itu Bukan SB Tapi yang lain Bang 2004 Tapi kan kalau kali ini kan beda Nggak peduli berapa banyak Isi gerbongnya Tapi kan yang penting Harus dari Pak Lurah aja dulu Kalau tadi Bingung ngomongin Soal mana yang Dipulihkan Sekarang kan Sebenarnya ada juga Hoviva ada juga Prabowo juga masih punya celah Itu masih masuk hitungan nggak sih? Nggak ngerti Gimana masalah Nggak tahu lah Kalau Hoviva ini kan Ya sangat mungkin juga Jadi pendampingnya Prabowo misalnya Atau Hanya Hanya sebatas Rekrutmen Untuk kepentingan tim sukses Sekali ya Karena Harus diaku ya Hoviva ini kan harus Menembus Tiga tembok tebal ya Temboknya Golkar Temboknya Pan yang usung Erik Tohir Dan sangat mungkin Kalau Ibran maju itu ya Tembok tebal ini Agak sulit Untuk dilawan ya Karena apapun Hoviva harus punya investasi Untuk kepentingan politiknya Jangka panjang Hoviva juga Sepertinya punya intensi Untuk merapat Dan mendukung Salah satu capres potensial Yang memungkinkan Memenangkan pertarungan Di 2024 Tentu ini investasi Supaya Hoviva Kalau ingin maju lagi Di 2024 Sebagai gubernur jatim Agak relatif mudah Karena sudah punya partner Punya relasi Yang kemudian akan Memuntungkan Secara politik Bagi saya Serasa-rasanya Hoviva Enggak deh Kalau persoalan Cowapres Tidak terlampau Mendapatkan bunyi-bunyi Politik lah Terutama di kubunya Pak Prabowo Karena seakan-akan Kubu Pak Prabowo Itu cuma Tiga itu Kalau enggak Erik Tohir Ya Pak Elangga Ya nunggu Gibran Soal putusan MK Hoviva tidak Dalam radar Pembicaraan itu Oleh karena itu Bagi saya Sekalipun ada Boviva Ya Kepentingannya adalah Untuk mengorkestrasi Kepentingan politik Ya Kekuatan politik jatim Dan NU Sebagaimana halnya Mbak Yeni Kemudian didekati oleh Tokoh-tokoh itu Kepentingan untuk Mengorkestrasi Mengonsolidasi Kekuatan politik Nah di Liena Kira-kira begitu Tapi kabarnya Ini kabarnya ya Ini kabar siapa Coba diperjelas dong Ya Kabar Kabar dari belakang panggung Kabarnya sebenarnya Jauh-jauh hari Prabowo dan Gerindra sudah Mendekati Hoviva Sebenarnya Untuk apa Diajak untuk Majelid 2024 Cuma kata Hoviva Saya ikut apa kata Pak Lurah Pak Lurah Pak Lurah Tadi ngomong Pak Lurah Sekarang Oh ya Pak Lurah Jadi sebenarnya Yang benar yang kemana ini Nah Kan sebenarnya Kalau persoalan Cowapres ini kan Konsumsi elit ya Hanya elit-elit itu Yang bisa menentukan Dan ini tidak Melibatkan publik Dalam pembicaraannya Kalau kita Melibatkan publik Dalam pembicaraannya Tentu yang bisa Mendampingi Prabowo Misalnya Ranking pertamanya Tentu Erick Thohir Har diakui Erick ini kan Popularitas dan Elektabilitasnya Melejit Justru ketika Memimpin PSSI Dan Erick ini NU loh ya Jangan lupa Iya Iya NU NU naturalisasi Jadi ingat Ngomongannya Gus Jazil Gimana Tertolak Bukan ada penolakan Tertolak 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 dengan Sendirinya Kalau lewat PKB Karena PKB sudah jelas Sejak mutamar Istimah ulama Itu tidak ada Nama lain Selain Kecuali Erick ini Popularitasnya tinggi Elektabilitasnya tinggi Tapi kan tidak Tidak telah Pengunjung diumumkan Sebagai cowok Itu kan juga Menjadi pertanyaan besar Punya partai Yang mendukung Dalam tanda kutipan Di bawahnya Dan itu ada Di bawah Dalam surprise Artinya kan Prabowo Menunggu kan Dia masih menunggu sesuatu Jangan kan dua orang ini Yang baru muncul belakangan Cak Ibnnya udah nunggu Setahun lebih aja Nggak segera-segera Diumumkan Kan seperti itu Saya nggak tahu ya Kalau di Kubunya Prabowo Subianto Ini kan Agak sangat mudah Ditebak oleh publik Bahwa Semua ini kan Seakan-akan Diorkestrasikan Dikendalikan Dikonsolidasikan oleh Sang mastermind Invisible hand Orang kuat Strongman Seseorang yang tidak perlu disebut Namanya Seseorang Seseorang yang cukup powerful Bisa mengendalikan Dan omongannya diikuti Sekolah semua Oleh semuanya Kubunya Prabowo kan begitu Kalau di PDP enggak PDP apa kata Megawati Soekarno Putri Kalau di Nasdem itu apa kata Surya Paloh Nah kalau di 08 Prabowo Subianto Publik Taunya Apa kata Apa kata Invisible hand itu Jadi sekalipun ada Erick Kauhir disitu Dengan elektabilitasnya Sudah menjulang Sampai sidratul mentaha Kunjung diumumkan Sekalipun disitu Ada Pak Erlangga Hartarto Ketomu Partai Golkar Suara pileknya Di DPR itu kan nomor 2 Suara kursi Golkar Di DPR Itu jauh lebih tinggi Dari Gerindra Tapi tidak kunjung Diumumkan dan dipilih Ini yang saya kira Wajar kalau Kupublik itu Selalu meyakini bahwa Pak Prabowo itu nunggu Bisikan sesuatu Yang berada di balik dirinya Entah itu siapa Nunggu yakin Atau nunggu harap-harap cemas Nunggu arahan Nunggu arahan Nunggu orkestrasi Dan Nunggu petunjuk-petunjuk Konkretnya Kalau saya Jadi ini koalisi pasrah Kalau saya sebenarnya Berharap ya Pak Prabowo Subianto Ini kan pengalaman Tanding politiknya Luar biasa Menjadi Prabowo Yang sesungguhnya Seperti 2014 Dan 2019 Jadi kalau pun Ada invisible hand Kekuatan politik Yang kuat Di luar Prabowo Subianto Itu anggap bonus Tapi bukan yang utama Pak Prabowo itu Mestinya cukup leluasa Soal siapa pendampingnya Di 2024 Tinggal putuskan Oh ini Eric Bagus kok Elektabilitasnya mantap Sampai Sidratul Muntahasana Tapi kan Prabowo Belajar dari pengalaman Kenapa itu Prabowo yang dulu kan Pemilu kalah terus Tapi kan Prabowo Saat ini Posisinya kan ada di dalam Jarak psikologis Dengan pemilih-pemilih Orang dalam Gira-gira begitu Sudah terbuka Tapi kan curi-curi Pak Prabowo juga Ada beberapa kali Dibilang Kalau ngomongin keinginan Kan udah kesebut Keinginan Betul-betul Artinya apa Kalau kita bicara tentang Siapa cowok presnya Ganjar Pranuh Orang tahunya The one and only Megawati Soekarno Putri Dikonsultasikan dengan Ketua umum-ketua umum Partai pendukungnya Konsultasikan atau Disosialisasikan Kan PDP ngomong begitu Pak Bahwa ketua umum mereka Megawati Soekarno Putri Akan mengkomunikasikan Siapa calon wakil Dari Pak Ganjar Pranuh Sama Pak Haritanu Dikonsultasikan ya Betul Dikomunikasikan Dikomunikasikan ya Bukan cuma disosialisasikan Nah oke Itu selesai Di porosnya Ganjar Pertanyaannya juga adalah Bagaimana dengan Kubunya Anis dan PKB Kan sangat tergantung Pak Surya Palok Anis dulu memang Kelihatan ingin Ahai sebagai pendampingnya Tapi Pak Surya Palok Kemudian tidak mau Dan lebih menginginkan Dengan Mohaimin dapat tiket Bahkan Anis pun Bisa dilampaui oleh Surya Palok Selesai Perdebatannya Pertanyaannya adalah Di kubu Prabu Subianto Kira-kira siapa yang bisa Menveto Pendampingnya Prabu Subianto Saya tanya sama kau Ini dia sama Bang kau Bang Haki Cuma tanya kan jawab Ya gantian sekarang jadi host Gak pun jadi host ini Banyak kan Nanya nih Nanya doang Kita ngomong jawab Kalau bisa Kalau gak Nanti kita tanya Yang mengawatkannya dia Kita wartawan Dukas kita bertanya Dukas siapa menjawab Gantian dong sekali-kali Nah pertanyaannya sekarang adalah Soal siapa yang mampu Mengendalikan Memberikan petunjuk Dan arahan terukur Soal jawab Perdebatannya siapa? Jadi siapa? Nah itu dia Mastermind Mastermind Invisible hands The strong man He who must not be named Dia yang tidak boleh disebutkan namanya Dia yang tidak boleh disebut Penel Dan itu sudah menjadi rahasia umum Sudah menjadi pembicaraan semua Dan menurutku Prabowo memang perlu melakukan itu Gitu loh Karena setidaknya Dua kali dia kalah Kali ini dia harus belajar Dari orang yang dua kali menang Lima kali malah Kan soal begitu Tidak ada soal Tidak masalah Itu artinya Prabowo Subianto ini paham betul Siapa penasehat spiritual Yang harus didengarkan Untuk menangkan pertarungan Tidak soal Cuman kan publik Sedang menerka-nerka Siapa sebenarnya Orang di balik layar Yang bisa menentukan Siapa cawapres Kan itu saja Tapi itu kan terlalu vague ya Maksudnya kalau kita ngomongin Soal siapa Kemudian intensinya Belum tentu Kemudian di invisible hand Itu juga intensinya Adalah memastikan kemenangan Pak Robowo Gitu kan Atau jangan-jangan Apa Klem-klem aja Atau cuma untuk goyang Yang sebelah Mengatasnamakan aja Ini dekena aku ngomongin Udahan aja ya Udahan aja ya Lama-lama gak ngeri-nggeri Gimana nih Gimana ngeri-nggeri Karena begini ya Kenapa saya nyebut Soal invisible hand Saya selalu ingin mengatakan Bahwa Prabowo ini adalah Sosok politisi Yang saya kira cukup luar biasa Mestinya memang Harus ditunjukkan kepada publik Bahwa soal cawapresnya itu Prabowo yang bisa menentukan Segala-galanya Harusnya Kalaupun toh ada invisible hand Ada mastermind Ada strongman Ya tentu jangan terlampau berharap Kalaupun toh mendukung Itu bonus Karena suatu waktu Invisible hand ini bisa balik arah Invisible hand Kingmaker Mastermind Pak RT Pak RT Pak RT Pak RT Segala macem ya Oke 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 Gira-gira begitu Jadi emang beneran gak ada yang pasti ya Iya Gak ada yang pasti Ada yang pasti Yang pasti itu Pemilu tanggal 14 Februari Oh iya Amin 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 itu bidna Susah ini Orang N ini susah Oke deh Daripada kita Makin lama makin gak jelas Makin gak jelas Kita sudah bisa Masalah ngeri aja sih Oke Terima kasih Teman-teman Sampai ketemu di lanturan edisi berikutnya Sampai ketemu di lanturan edisi berikutnya Sub indo by broth3rmax